Mari kita coba memecahkan soal pengurayan pecahan parsial yang sedikit lebih rumit disini. Disini saya punya 10x kuadrat ditambah 12x ditambah 20 per x pangkat 3 kurang 8. Nah yang pertama perlu dilihat disini adalah lihat dulu yang pembilang dan penyebutnya derajat kuadratnya itu gimana? Yang di atas ini kan atau pembilangnya itu derajatnya itu kan lebih rendah daripada yang penyebutnya ya. Nah kalau udah seperti itu, itu kita udah bisa melakukan pengurayan pecahan parsial. Bagaimana sekarang masalahnya kita punya disini si pembilangnya ini x pangkat 2 dan seperti ini gitu kan. Derajat tertingginya adalah 2, yang bawah ini derajat tertingginya adalah 3. Seperti soal yang sebelumnya juga bagian yang bawah ini harus kita faktorkan kan. Cuman memfaktorkan x pangkat 3 itu jauh lebih rumit daripada memfaktorkan x pangkat 2. Nah salah satu caranya kita ngeliat aja dulu disini ya. Yang bisa membuat 0 x pangkat 3 kurang 8 itu apa? X-nya itu berapa? Kalau kalian bisa lihat, itu kan x-nya itu sama dengan 2 kan. Kalau x sama dengan 2, ini membuat 0 gitu kan. Membuat 0. Nah kalau ini x sama dengan 2 itu membuat 0, kita juga bisa bilang, kalau misalkan yang bisa menjadi 0 ketika x sama dengan 2 itu apa? Kita kan bisa tahu x kurang 2 gitu kan. Ini kan sama dengan 0 juga kan. Masukin x-nya disini 2, 2 kurang 2 0. Jadi kalau kita tahu ini, ini tuh bisa jadi salah satu faktor dari x pangkat 3 kurang 8 ini. Nah jadi kalau misalkan ini tuh bisa jadi sama dengan 10x kuadrat tambah 12x tambah 20. 20 ya per salah satu faktor yang kita pikir ini faktornya adalah x kurang 2 dikalikan dengan sekian-sekian gitu kan. Nah sekian-sekian ini harus sama dengan x kurang 2 dikali sekian-sekian ini harus sama dengan x pangkat 3 kurang 8 gitu. Nah kalau misalkan x kurang 2 ini adalah 0, berarti yang bagian bawahnya juga 0 gitu kan. Nah jadi x kurang 2 itu mungkin salah satu faktornya dari sini. Bukan mungkin, tapi ya emang ini x kurang 2 itu salah satu faktor dari x pangkat 3 kurang 8. Nah sekarang yang sekian-sekian-sekian ini berapa gitu kan. Ini kan kita bisa bagikan saja ininya dibagi kan. x pangkat 3 kurang 8 dibagi dengan x kurang 2 gitu kan. Atau saya buat kolomnya sama gitu ya. Ini kan x pangkat 3, x pangkat 2 nya 0, x nya 0, terus disini jadi kurang 8 gitu. Ini lebih mudah. Kemudian disini x kurang 2 gitu kan. Nah supaya ini x pangkat 3 bagaimana? Dikaliin kan x pangkat 2 kan. Ini juga x pangkat 2 nya di bagian kolom x pangkat 2 ya. x pangkat 2 kali x kurang 2 ini jadi x pangkat 3 kurang 2 x kuadrat gitu kan. Kemudian kita kurangin. Kalau kurang ininya tandanya berubah gitu kan. x pangkat 3 kurang x pangkat 3 ya 0. 0 tambah 2 x kuadrat ini 2 x kuadrat. Kurang 8. Nah sekarang untuk 2 x kuadrat dikaliin berapa nih? x kurang 2 nya. Kita kaliin 2 x kan. Tambah 2 x disini. 2 x kali ini x kurang 2 jadinya 2 x kuadrat. kurang ya. Kurang 4 x ya. Ini kurang lagi. Kalau ini ditambah ininya jadi bagian tambah ininya kurang gitu kan. 2 x kuadrat kurang 2 x kuadrat 0. Ini jadi 4 x kurang 8. Nah ini 4 x kurang 8 dibagi x kurang 2 jadinya berapa? 4 kan? Ya kan? 4 jadinya ini 4 x kurang 8 jadi sisanya 0. Ya. Jadi faktornya itu faktor-faktor dari x pangkat 3 kurang 8 itu x kurang 2. dan x kuadrat tambah 2 x tambah 4 gitu kan. Jadi 8. Jadi x pangkat 3 kurang 8 itu sama dengan x kurang 2 dikalikan dengan x kuadrat tambah 2 x tambah 4. Nah sekarang kita turunin ke bawah kita tulis lagi persamaannya dengan warna yang baru. Itu tadi itu kan 10 x kuadrat tambah 12 x tambah 20 gitu kan. Per jadinya berapa? Faktor-faktornya kan x kurang 2. Dan yang terakhir itu x kuadrat ditambah 2 x tambah 2 x itu tambah berapa? Tambah 4. Tambah 4. Nah sekarang bentuknya kan kayak gini kan. Nah untuk pecahan, mengurahkan pecahan parsial ini, bentuk umumnya yang kita pengen dapatkan itu seperti apa? Jadi bentuk umumnya yang pengen kita dapat itu, jadi kita mau uraikan menjadi seperti ini. A per faktor yang ini x kurang 2 ditambah dengan B. Ini koefisien gitu ya. Koefisien dari x tambah konstan C gitu. Per faktor yang ini. x kuadrat tambah 2 x tambah 4. Nah kayak gini. Terus kita taunya dari mana nih A-nya ini per x kurang 2 gitu kan. Kita tahu dari ini karena di atasnya itu derajatnya harus lebih 1 lebih rendah daripada yang di bawah kan. Kalau misalkan ini derajat x-nya berarti 0 kan. x pangkat 0 yang nggak ada gitu. Jadi konstan aja. Nah kalau yang ini x pangkat 2, derajat yang lebih rendahnya jadi x pangkat 1. Ya ini, x ini. Jadi di depannya kita punya koefisien. Dan ini juga x pangkat 0 gitu kan. Jadinya konstan aja. Nah pertama kita bisa mau seperti yang sebelumnya gitu ya. Seperti yang sebelumnya kita buat si penyebutnya itu menjadi sama. Menjadi satu gitu. Menjadi sama gitu antara bagian ini, pecahan ini, non-pecahan ini. Kita buat. Jadi kita tulis ulang disini. x kuadrat tambah 12 x tambah 20. Per x kurang 2. x kuadrat tambah 2 x tambah 4. Nama dengan A dikali atau bawahnya dulu ya. Penyebutnya dulu. x kurang 2 dikali x kuadrat tambah 2 x tambah 4. Ini jadi A kali berapa nih? x kuadrat tambah 2 x tambah 4. ditambah dengan Bx tambah C dikalikan dengan x kurang 2 gitu kan. Nah, ini pembaginya kan udah sama kan. Yang disini pembaginya sama dengan yang ini kan. Nah berarti kita bisa tinggal lihat aja yang yang pembilangnya ini ya. Pembilang disini, yang pembilang disini. Dari kedua sisi kita bisa buat sama dengan. Jadi 10 x kuadrat tambah 12 x tambah 20 itu sama dengan A kali x kuadrat tambah 2 x tambah 4 tambah Bx tambah C x kurang 2. Nah, sekarang kita mau buat mau sederhanain yang ini kan. Gimana caranya? Kita cari aja dulu yang x-nya membuat 0 itu salah satu bagian ini yang mana? 2 plus ini kan bisa membuat 0. Yang gampangnya ini kita bisa masukin x sama dengan 2 kan. Biar yang bagian ini itu jadi 0. Ya kan? Kalau x-nya sama dengan 2 jadinya ini berapa? 10 x 4 gitu kan. Tambah 2 x 24. 12 x 24 tambah 20 sama dengan A masukin 2-nya. 4 tambah 2 kali x 4 tambah 4 tambah Nah, ini kan yang bagian ini kalau x-nya sama dengan 2 jadi 0 kan. Yang ini jadi 0. Semuanya jadi 0. Jadi disini ini 40 tambah 24 berapa? 64 tambah 20 84 sama dengan A 4 tambah 4 tambah 4 jadi 12 A gitu kan. Berarti A sama dengan ini ini jadinya dapat 7 ya. A sama dengan 7. Nah, kita udah tahu A nya sama dengan 7. Sekarang apa lagi yang bisa membuat 0 disini? Kita bisa coba x-nya sama dengan 0 ya. Kalau misalkan x-nya sama dengan 0 disini kan. Oh, ini 0. Berarti tinggal C gitu kan. Ya, ini kita bisa hilangin yang B-nya ya. Jadi kita disisakan A sama C. A nya udah tahu. Berarti kita bakal dapat C sekarang. Kita ganti warna. Misalkan x-nya sama dengan 0. x sama dengan 0 berarti disini sisa 20 gitu kan. Ini kan 0, 0 20 A nya 7 0, 0 kali 4 tambah ini B nya 0 jadi tinggal C ini 0 kurang 2 kali negatif 2 gitu kan. Berarti ini 20 sama dengan 27 eh, 27 berapa nih? 28 dikurang 2 C ini berarti negatif 2 C sama dengan 2 sisinya dikurangin 28 jadi negatif 8 C sama dengan 4 C sama dengan 4 kan? Ya. Oke. Sekarang kita bisa coba masukin semuanya nih untuk mendapatkan B nya ya. Nilai B nya. Kita bisa masukin A dan C nya. Jadi kalau A dan C nya dimasukin kita punya ntar ya 10 X kuadrat tambah 12 X tambah 20 sama dengan 7 X kuadrat tambah 2 X tambah 4 tambah B X tambah 4 kali X kurang 2 nah disini sekarang kita bisa secara acak aja masukin X nya nilai X nya kalau yang gampang sih X nya sama dengan 1 saya bisa masukin X sama dengan 1 kan disini X sama dengan 1 jadi ini 10 tambah 12 tambah 20 sama dengan 7 kali 1 1 tambah 2 3 tambah 4 itu 7 kan tambah kalau 1 ini B tambah 4 dikali 1 kurang 2 negatif 1 gitu kan ini jadi berapa 22 42 sama dengan 7 kali 7 49 tambah atau jadi dikurang gitu kan kurang ini B tambah 4 gitu kan ini kedua sisinya dikurang 49 jadi ini negatif 7 sama dengan negatif B tambah 4 ini B tambah 4 sama dengan 7 B sama dengan 3 oke B sama dengan 3 C sama dengan 4 A sama dengan 7 ya sama dengan 3 C sama dengan 4 berarti kita bisa disini B sama dengan 3 C sama dengan 4 sama dengan 7 jadi setelah kita pecahkan atau diuraikan pecahan parsialnya kita dapat 7 per X kurang 2 tambah 3 X tambah 4 per X kuadrat tambah 2 X tambah 4 nah seperti itu cukup melelahkan ya ini nah kalau kalian lihat ini ya yang ini kenapa sih yang ini kan bisa kita pecahin lagi kan X kuadrat tambah 2 X terus 4 sebenarnya kalau kalian lihat aja disini ini sebenarnya gak bisa kita faktorin lagi gitu gak ada pembuat 0 yang realnya gitu bisa aja kalian dapatkan angka imajiner gitu ya bilangan imajiner tapi gak ada yang realnya jadi kita gak pecahin lagi disini kita gak difaktorin lagi disini berarti ini jawaban akhirnya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih